Intro Jadi kalo aku liat nih ya Haikal ini apa sih yang dia gak bisa ya di dunia entertainment namanya sudah berkibar Bisa kasih apa namanya, masukan untuk business speaking juga ya, ngasih pelajaran untuk business speaking Public speaking, ya public, ya Tadi aku bilangnya apa? Business speaking Business speaking Public speaking, oke karena kita ngomongin business juga Nah sekarang ada business clothing line tapi juga bergabung dengan keluarga untuk business yang lain juga Nah sekarang aku mau panggil keluarganya, karena aku tuh ngebayangin kalo aku kerja sama keluarga-keluaragaku itu rada sedikit ribet pasti Pasti banyak debat-debatnya, kalo kamu selama ini kayaknya adem-adem aja ya? Aku asik-asik aja sih sebenernya selama ini, tapi mungkin kalo aku sih asik-asik aja cuma gak tau kalo kedua orang ini Iya kan mereka ngajak kamu bergabung berarti mereka asik-asik kita tanya ya? Oke Mas Hanung sama Zaskia mereka sini dong Mas Hanung sama Zaskia, selamat datang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Sorry ya gue agak jahim dikit Agak apa? Gak jahim dikit Ih sok banget agak jahim, nanti kalo jahim aku kasih jus lagi loh kayak waktu itu loh Aku nonton gak waktu itu? Iya, tapi nonton gak dengan wajahnya yang oh panik-panik gitu Oke, tadi ngomongin soal bisnis keluarga, jadi kamu bergabung di yang mekanism ini? Jadi sebenernya kakakku Jadi gimana sih? Jadi kan aku udah punya clothing line sebenernya dari dulu 11 Iya, clothing line sendiri kan Terus agak vakum, akhirnya si Kaya ini bikin butik muslimah dan ternyata itu cukup booming gitu Terus akhirnya aku baru lulus kuliah, terus dia bilang kau mau gak gabung disini gitu Karena dia sekolahnya kan bisnis dan aku sama kakakku tuh dagang tuh cuman seneng-seneng Perempuan desain baju dagang, giran makin besar kita bingung manajemennya Bingung manajemennya gimana, oh oke jadi dia diajak bergabung Diajak gabung Nah tadi aku bicara soal bisnis keluarga, saya ngebayangin kalo aku tuh kalo misalnya bisnis dengan keluarga ku Kayaknya lebih banyak ributnya deh, tapi ini kayaknya keluarga, kamu kan tujuh bersudara Tujuh bersudara, tapi kayaknya adem-adem aja ya selama bisnis Beneran ribut sih Oh ribut juga, oh iya oke dari luar nih langsung Untung ada saya, jadi semuanya tenang Sempet ribut juga? Iya, tapi untung ada saya, jadi semuanya Aku kasih jus loh bener Tapi bener, pasti ada Enggak ribut itu pasti ada di mana ada Yang anggan kan sama keluarga, sama temen juga pasti ada berapa ya Pasti ribut Kadang-kadang kalo temen itu, jadi gini kalo saya ngeliat ini kalo biasanya sama temen Tapi kita masih ada sungkannya karena dia temen Tapi biasanya kalo sama keluarga karena kita sudah grow up dari kecil, dari kecil bareng Jadi gak ada sungkan, jadi saat ribut bisa ribut banget Itu bener atau enggak? Enggak juga, jadi sebenernya itu cuma paradigma aja ya Paradigma itu apa ya, paradigma itu bahasa gaulnya apa sih? Paradigma Anak gaul ngerti kok paradigma? Jadi ada paradigma bahwa kalo bisnis sama keluarga lebih ribut daripada bisnis Sebenernya ga juga gitu Oke Semua bisnis kalo misalnya diniati dengan ribut ya akan ribet Tapi kalo diniati dengan muda ya akan mudah gitu loh Cuma kalo aku pribadi adalah ketika kita bisnis dengan keluarga Ketika kita diboongin ya kan Uangnya dibawa kabur atau dibawa kabur adiknya sendiri Itu aja sih sebenernya Tinggal cek di kamarnya aja ya Tinggal cek di kamarnya aja ya Tapi pada akhirnya dia adik sendiri Dan setahun sekali pas dia akan balik Itu pada saat Lebaran Eh lu sini dua-dua kan, tinggal gitu doang kan Tapi kalo soal ribet sama tidak ribet Semua sama aja Semuanya sama aja, tinggal bagaimana kita memanagenya gitu loh Itu aja sebenernya Nah kalo aku melihatnya ini mereka berdua Ini kan ini partner nih yang ini berdua Kamu melihat sosok mereka berdua ini Seperti bagaimana dalam hal bisnis Bisnis Kita ada bisnis juga bertiga soalnya Iya, itu dia Nah aku mau bicara soal itu nanti Sebenernya kalo misalnya bertiga Kita bertiga bisnis bareng Kita feelnya beda-beda sebenernya Karena kalo aku ga Aku pun ga tertargi di sutradara sebenernya Mas Anung lebih itu Ya, that's his life gitu ya Itu profesinya juga Kayaknya sebagai seorang aktris Dan dia memang suka untuk ngomong depan orang banyak gitu Terus kalo aku Karena kuliah aku banyak tentang masalah marketing Akhirnya aku Setahun kebelakangan ini Aku ikut gabung sama Mas Anung Untuk jualin film-filmnya dia gitu Jadi kita memang bertiga Bikin bisnis bareng Tapi emang job desainya memang beda-beda semua Iya, betul Dan kebetulan memang tiga keluarga ini Eh, tiga keluarga Tiga orang ini Tiga orang ini bersama kan Tiga orang, tiga apa Ya, keluarga ini lah Ya, oke Tiga orang ya Ya, tiga orang ini Tiga orang yang satu darah Eh, apalah Bingung Kamu yang satu darah Ya, tiga 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 kepala yang darah Ya, kita percaya dalam keluarga Kamu jangan aku nganggung satu darah dong Gitu ya Oh iya, iya Tapi yang jelas Apa Kita bertiga ini memang meskipun keluarga Tapi kita punya spesifikasinya sendiri-sendiri Iya, iya Spare part-nya itu beda-beda gitu loh Job description-nya beda-beda Nah gitu Dan mau keluarga atau tidak keluarga Yang penting adalah Serahkan segala sesuatu perkara itu kepada ahlinya Oke Gitu loh Dia ahlinya di bisnis Dia ahlinya di casting, di main Aku ahlinya di sutradara Kalau mau di switch 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 Gak mungkin Gak akan mungkin gitu Jadi kenapa Kenapa kita bisa join Ya karena masing-masing punya Keahlian masing-masing Dan saling membutuhkan Iya, iya Aku membutuhkan dia untuk menjualkan film-filmku Untuk memarketingkan film-filmku Dia juga untuk mengelola bis Apa namanya Mengelola marketingnya Bootingnya dia Aku butuh dia Sebagai public figure Sebagai orang yang berbeda tentang casting Tapi mereka berdua cerewet gak? Hah? Perfectionist gak? Perfectionist udah pasti Mas Anung sangat perfectionist Sangat perfectionist Sangat perfectionist Gak pandang bulu kalau menurut aku Iya bener itu Jadi dia kalau misalnya marah Sama aku Dulu kenapa akhirnya aku mau ngerjain ini Karena sebenernya Awalnya juga aku Cuman magang cerita di perusahaan Oke Anak magang ya Santai-santai lah ya Gak ada beban banget gitu kan Ini yang ribet sebenernya Yang mana? Ya cuman ini yang paling galak sebenernya Tuh itu Galak sama ribet beda loh Iya Galak itu tegas Tegas Ribet itu Ribet Yang mana siapa? Siapa? Siapa tunjuk? Oh aku Dia itu kalau soal apa? Warna Apa soal Apa misalnya milik casting Semua harus perfect lah ya Milik casting aja Rambutnya itu hidungnya agak begini Oh Oh Terus dia lebih perfectionist Kalau mas Anung lebih perfectionist Kayaknya lebih Ribet Tapi gak untuk semua hal sih Dia terkadang kalau misalnya dia pusing Dia tinggal bilang Terserah kamu jadi kal yang paling bagus Apa menurut kamu? Enggak perfect Memang semua orang ya Enggak cuma kita Itu memang mengharapkan sesuatu yang perfect Gitu kan Pasti Itu pasti Supaya hasilnya bagus kan Dan memang Apa ya Suatu hal yang Apa sesuatu kesuksesan Suatu hal yang sukses atau besar Itu memang diawali dengan suatu hal yang perfect Di bidang hal yang kecil-kecil gitu loh Tapi pernah-pernah dapat Ini gak? Satu momen dimana gini Kamu ngomong dong sama adik kamu Kamu ngomong kakak kamu Kamu ngomong itu Kamu ngomong itu Suamimu tuh Pernah sih ya Ada? Pernah pasti Tapi biasanya aku sih Yang begitu Bilang itu Hekel gini-gini Ntar ke Hekel Ke Mas Anung gitu-gitu Ya biasa perempuan Ya ribet tadi Akhirnya menakui Akhirnya menakui Nah ceritanya tentang film ini dong Film yang lagi di produksi ini Film yang katanya tidak menggandeng pihak apapun di produksi sendiri Ya ini memang film pertama kita Kita mandiri Kita cari sponsor Kita cari investor juga Semuanya sendiri ya Kita menemukan skenario sendiri Semuanya sendiri Kita jualan sendiri Mau ketengan kek Mau apa juga Kita jualan sendiri lah pokoknya Kita pilih pemain sendiri Jadi kita Ini produk kita sendiri Produk double film Ini yang pertama kali Pertama kali dan bergabung dengan mekanisme Kebetulan memang di support oleh Mas Zaya Oke Oh itu Mas Zaya itu Disupport oleh Mas Zaya Oke Jadi ya ini Ini adalah produk kita Kebetulan Hekel ini baru Lu masih fresh Keluar dari kampus Or graduate Gitu-gitu lah pokoknya Sudah Belum wisuda bahkan Oke Oh baru ya Belum wisuda Oh belum Belum wisuda bahkan gitu kan Tapi kemarin dia sudah berhasil mendapatkan Kita minta gaji anak wisuda sih Nah lo Nah lo Cuman kan udah bisa kerjakan anak wisuda Oke Diomongin dulu Profesional aja Iya iya bener Iya aku sih iya aja Aku iya Shooting aja anak kecil bisa dibayar mahal Itu dia Iya kan MC MC baru kadang-kadang dibayar lebih mahal dari aku Aku juga sih Iya bener-bener Bener kan gak apa-apa dong berarti kan Jadi gimana nih gajinya udah fix belum Gaji udah ada kesepakatan Jadi kita bisa Udah aja diomongin di belakang aja Oke Oke Jadi belum hijab itu Itu nalurnya langsung Eh Langsung cepet Ini tuku jatuh Oke 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 Oh cincin Bukan cincin sesuatu? Enggak Aku single Gak kirain Gak kirain apa ya Gini harus masukin Gini harus masukin Terus-terus mas Diterusin Yaudah jadi Insya Allah kita akan rilis nanti di bulan Januari Januari Jadi awal tahun Pulang dari liburan akhir tahun Nonton film Ada film yang baru Film hijab judulnya Hijab ya Jadi ini lagi proses udah sampai mana nih prosesnya Baru skenario Baru skenario Baru skenario Oke kamu bertanggung jawab atas apa di produksi ini? Aku lebih ke arah marketing mencarian sponsor Terus cara PRnya PR oke Dan aktivitasnya sih Oke Dirimu? Aku konten dalamnya sih Desain produksinya Jadi apa namanya Dari pemain Terus Baju-baju Casting maksudnya Terus Baju-bajunya semua fashion yang ada di dalam film itu Karena kan aku pengen menekankan Ini adalah film fashion hijab gitu Oke Jadi aku ngejaga itunya Oke Dan sebenernya aku pengen dia yang langsung nyutradarai Loh? Oh gitu? Iya Jadi kamu jadi sutradara juga disini? Itu baru omongan Belum tau Belum fix itu Kita pengen udah kamu producer Kamu main juga Sekarang gue kamu sutradara Jadi aku sudah cukup untuk Jadi posisiku sekarang adalah bagaimana men-support Dia ada di belakang Saskia sebagai sutradara Proses pencarian pemain sudah sampai mana? Belum Udah baru sampai Udah masa dong Mas? Aku yang jalan-jalan ke Bandung Oh proses pencarian pemain Oh iya pencarian pemain Tapi belum diputuskan Iya 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 Itu dia maksudnya Kamu juga ikut Ikut Enggak ikut kencing tapi Enggak ikut Kita tuh pengen punya wajah-wajah baru Oh iya Karena banyak sekali kan Orang-orang yang Ya biar fresh aja lah Biar gak itu-itu aja Atau wajah lama yang jarang kelihatan Jadi kelihatan seolah-olah baru Sampai nyari ke Bandung Kenapa cari wajah Sunda? Nyari teteh sih sebenernya Mana? Nyari teteh sebenernya Iya Aku tuh disini Gak usah jocok ke Bandung Macut-macut Cipulara Ngapain Terima kasih sudah hadir disini Sukses berarti Januari ya Januari Hijab kita tunggu ya Sebenernya ya Berarti ini kita bisa ngeliat visualnya Fashion hijab yang luar biasa gitu ya Betul Yang very Pokoknya aku pengen bikin soalnya kayak Sex and the City Oke Oke Jadi film fashion Film fashion gitu ya Ya bisa diawali dengan ini Mungkin ini kan Kalian paling fashionable tahun ini Dan tahun lalu Oh my god Oh my god Cablonnya dimana ini? Di Hollywood Kan beragam baju Dia jago banget ya Dia jualannya oke banget loh Ini mungkin kalo kamu nanti public speaking ya Public speaking kamu bisa pake Supaya orang-orang fokus Fokus pada dada tepinya Sukses untuk bertiga Terima kasih dan aku tunggulah calling-an nanti kalo misalnya untuk film Mereka itu gambarnya menjadi apa kalo peran gitu? Ya peran utamalah Saya suka dengan keterbukaan ini Ya peran pembantu tapi yang lumaren sering muncul gitu Tapi sering dari yang kemarin-kemarin Ya Mama tuh jualin aku lah ke mereka Iya boleh Bagi Fi aja Iya bagi Fi Tapi kamu jangan minta anak udah lulus ya Kan kamu belum juga wisuda Oke Ya nanti kita omongin Terima kasih Selamat malam Terima kasih